Intro Selamat berjumpa dalam program inspirasi keluarga Serial Jalan-Jalan Keluarga Jarot Keluarga bahagia yang pergi ke lilin dunia Dan dimanapun berada mencari makna Untuk dijadikan nilai-nilai keluarga Dan nilainya dibagikan untuk sesama Pemirsa program inspirasi ini Kali ini saya berada di teras rumah saya Ditemani dengan aneka hewan piaraan Yang suaranya di soundtrack menjadikan suasana alami Tapi saya mau bercerita ketika kami sekeluarga pergi ke Melbourne Tapi inspirasi kali ini bukan yang keluarga Tapi yang couples Karena ketika kami pergi sekeluarga Kami sering ada free time Anak-anak boleh pergi mencari apa yang mereka suka Dan kami suami istri berdua Menikmati kebersamaan pacaran lagi Atau dating suami dan istri Saya suka kota Melbourne karena kotanya unik Masih ada kereta yang dengan rel kereta apinya Di atas tanah Kalau di Sydney atau di kota yang lain Di Singapura itu kan MRT Tapi kalau di Melbourne itu kereta Keretanya ini kalau yang namanya city circle Itu loopnya itu gratis Pokoknya Anda naik di situ Terus di mana asal jangan keluar dari loopnya Bawa peta Sudah tahu bahwa nomor ini Ini masih yang city circle itu gratis Sama juga di Sydney ada MRT yang circle-nya free Itu satu hal yang unik Terus ada sungai yang besar membelah kota Itu wilayah kawasan namanya South Bank Kanan-kirinya ada hotel, apartemen Ada kasino, ada macam-macam Tapi kami nggak masuk kasino ngapain gitu ya Ya di cafe-cafe di sekitar pinggir sungai itu Indah sekali maksudnya Nuansanya berbeda Karena memang ya Indonesia dan di luar negeri Atau antar negara punya suasana masing-masing Dan yang saya suka dari Melbourne juga banyak sekali taman di kota itu Yang cukup besar adalah Botanipa Botanical Garden Itu besar sekali Di mana kami juga sekeluarga dengan toga masing-masing foto di situ Tapi dalam episode kali ini saya mau menceritakan bahwa di Melbourne saya dan istri betul-betul menikmati kebersamaan berdua Sekaligus bikin video klip Makanya ada dokumentasinya Menjadi insert program ini Karena kami di wilayah South Bank Di pinggir sungai Ngobrol berdua Soting Jalan berdua Direkam Jadi memang kemana pergi Bawanya Kamera Dan sekarang canggih Dengan kamera yang kecil Seperti GoPro Atau bahkan dengan gadget aja Dengan HP Tapi Full HD Bahkan 4K Yang layak untuk Standar broadcast Dijamin pasti fokus Dan tajam sekali Sehingga tidak perlu dengan kamera yang besar Bawa kru Narsis amat Suami istri berdua Kemana-mana bawa kru Enggak Kami sebenarnya dengan alat yang sederhana Dengan tripod kecil Dengan gadget Sebutnya gadget Karena kamera yang seukuran GoPro pun Sekarang ada Digipro Ada GoPro Ada Osmo Itu kecil-kecil yang bisa dikantongin Pasang tripod kecil Udah bisa mengambil dokumentasi Kami lakukan itu juga selain sekeluarga Sebagai dokumen keluarga Juga ketika suami istri Tapi tentu tidak melulu Gituan terus Pergi ke satu tempat Tempatnya bagus Ngomong sama istri Rekam yuk Oke rekam Rekam paling coba 30 detik Bikin klipnya Satu menit Ngobrol Bermenit-menit Pindah tempat lagi Tempat bagus lagi Rekam ya Ayo rekam Menurut saya Kita jadi keluarga yang unik Keliling ke seluruh dunia Ada rekamannya Dan kita sehati Banyak suami istri kan Ngapain narsis Akhirnya Istri atau suami Yang meceng sendiri Narsis sendiri Kita Membangun kebersamaan Nah walaupun Tadinya juga Tidak begitu Tadinya hanya saya Yang narsis Kemana berkifoto Upload Istri saya tidak suka Tapi menikah itu Adalah menyesuaikan diri Menikah itu Menjadi teman hidup Bagi hal yang utama Kehidupan pasangan Nah saya kan coach Motivator Inspirator Bikin program Untuk televisi Dan lain-lain Yang akhirnya Istri saya Menyesuaikan diri Untuk mau Tampil bersama Karena maksud saya Memperagakan Kemesraan Lalu pakai figuran Maksudnya orang Bisa ngomong Itu bukan Buat istrinya Mana bisa Keteladanan Tidak bisa pakai figuran Ya inilah hidup kami Yang menjadi contoh Memang sehari-hari Demikian Makanya Akhirnya Istri saya pun Menyesuaikan diri Dengan gaya hidup saya Yang suka berbagi Dan juga Dalam hati Tampil itu Tidak malu Kenapa malu kan Untuk berbagi kehidupan Ketika Majengnya Bawa tas Mahal Yang memiliaran Indonesia lagi susah Banyak orang susah Mau majeng-majeng Taruh di rumah Juga ngapain Masa punya barang mewah Ditaruh di rumah Ya udah gak usah punya Kita Mejengnya Untuk sesuatu yang bermakna Dalam kerangka Berbagi Kehidupan Tapi Selain itu Memang ya dalam rangka Kita sendiri Pengen hidup bahagia Dan cara bahagia Itu adalah Kalau kita menjadi teman hidup Antara suami dan istri Sehingga bisa menjalani Kehidupan itu Bersama-sama Sehingga gak perlu mencari Teman yang lain Untuk menjalani kehidupan Punya istri Pergi sama orang lain Tur sama orang lain Kuliner sama orang lain Lalu istri itu jadi apa Bukan teman hidup Nah Karena itu Mari kita membangun Kehidupan bersama Di dalam pernikahan itu Dengan menjadi teman hidup Menyediakan waktu Untuk bersama-sama Dan punya Kesediaan Untuk Menyesuaikan diri Dengan Gaya hidup Pasangan Itulah inspirasi Hari ini Sampai jumpa di episode selanjutnya Salam bahagia Luar biasa Sampai jumpa di episode selanjutnya 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 Terima kasih.